Bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar Budi Mulya 2 Panjen Anak-anak pagi ini kita akan belajar materi kata depan di dan awalan di Sebelum Miss masuk materinya Miss akan ulas materi sebelumnya Anak-anak simak dan perhatikan ya Sebelumnya kita sudah belajar kata depan Kata depan di, ke, dan dari ya Nah anak-anak kata depan itu kata yang menandai tempat Kemarin anak-anak juga sudah belajar penulisannya dipisah Diberi jarak dengan spasi ya Anak-anak Di sebagai kata depan diikuti nama tempat ditulis pisah Dan di sebagai awalan diikuti kata kerja ditulis sambung Kata depan di ditulis pisah dengan spasi contoh di kelas, di aula, di meja Awalan di ditulis sambung Contoh dibaca, digoreng, dibuang Penulisan di sebagai awalan ditulis sambung dengan kata yang mengikutinya Contoh digandeng, diajak, disayang, dilihat, ditarik, dipandang, dan dicium Contoh kata depan di, di sepasi masjid, di sepasi lapangan, di sepasi sekolah, di sepasi rumah, di sepasi kelas Semua diberi jarak dengan spasi ya Untuk kata depan di Baik selanjutnya ditulis sambung atau pisah Anak-anak perhatikan Digendong, diajak, disayang Semua penulisannya disambung Karena ini adalah awalan Selanjutnya di sepasi wajah Di sepasi sini Di sepasi atas Penulisannya diberi jarak dengan sepasi Karena ini adalah kata depan Selanjutnya ditulis sambung atau pisah Dimakan Dikejar Dibuang Ini juga awalan Maka penulisannya disambung Selanjutnya Di sepasi mobil Di sepasi langit Di sepasi kereta Penulisannya diberi jarak dengan sepasi Karena ini adalah kata depan Satu lagi ya Ditulis sambung atau pisah Diminum Disiram Dibaca Ini merupakan awalan Jadi penulisannya disambung Di sepasi dapur Di sepasi kamar Di sepasi kursi Ini adalah kata depan Penulisannya juga dipisah ya Diberi sepasi Selanjutnya Benar atau salah Di bawah Benar ya Di kantor Salah Kenapa? Coba anak-anak Jawab dulu Betul sekali Di kantor Harusnya penulisannya Diberi jarak Diberi sepasi Di sepasi kantor Karena ini adalah kata depan Diminum Benar Dibaca juga benar Karena ini adalah awalan Baik anak-anak Mudah ya Anak-anak untuk materi pagi hari ini Terima kasih Sehat selalu Selamat belajar Dan mengerjakan Baik Miss Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video Miss selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah